Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lestari Mahdi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara selaku pembimbing lapangan dari mahasiswa KKN R05 yang ditempatkan di Desa Belawansan, Kota Medan. Adapun kegiatan ini, kami sangat berterima kasih kepada ini. Kepala Desa yang telah diperbolehkan kami, beri kontribusi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi secara produktif dengan meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat selama pandemi COVID-19. Ide dari program yang akan dijalankan di sini adalah perangkat dari potensi yang diberikan yang ada di Desa Belawansan, di mana kita kenal bahwa desa ini termasuk desa Merah Jiga atau dikenal juga dengan desa naga hijau. Jadi desa ini sangat kaya dengan potensi alam berupa ikan yang mana di sini kami akan berangkat dan mencoba memberikan salah satu ide kreatif bagi masyarakat untuk melakukan pengolahan pangan dalam bentuk pembuatan nugget. Kita ketahui bahwa makanan nugget merupakan jajanan umum yang sangat disukai oleh masyarakat. Dengan ini harapannya, program dari pembuatan nugget ikan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mesejahterakan masyarakat. Semoga kegiatan KKN ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi penghasilan baru di masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Desa Belawansan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh perangkat Desa, Kepala Lingkungan, serta masyarakat yang berkomplikusi dalam program kegiatan pembuatan nugget ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Iza Ghanifan dari mahasiswi kerenjaman sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nama saya Fani Putri Jumatah, saya di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya Dewi Sendora Berutang Pugolon dari Fakultas Ilmu Budaya. Dalam program kerja, kami dari tim memilih satu program pengolahan naga ikan. Kenapa kami memilih program pengolahan naga ikan? Berdasarkan kondisi dan keadaan masyarakat sekitar, salah satu kondisi masyarakatnya yang berusia remaja masih ada yang sedang putus atau tidak melanjutkan pendidikannya, sekolahnya, serta ibu rumah tangga yang mungkin produktivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sehingga, maka dari itu kami memilih salah satu program kerja KKN kami ini dalam pembuatan pengolahan naga ikan yang memiliki nilai ekonomis dan cenderung mudah untuk diterapkan. Oh iya, salah satu alasan kami memilih naga ikan ini dikarenakan sumber daya alam yang paling terkenal dari desa belawan adalah ikan. Dan tentunya banyak penduduknya yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan desa belawan berada berdekatan dengan laut. Program kerja ini dapat menjadi salah satu inspirasi bagi kalangan masyarakat, khususnya yang berusia remaja yang ingin mendapatkan pendapatan utama atau pendapatan sampingan, serta ibu rumah tangga yang sekiranya dapat membantu menunjang produktivitas karena terdampak oleh pandemi ini. Dengan adanya inovasi keterampilan ide berwira usaha dalam mengolah sumber daya hasil tangkapan di sekitar belawan dapat diharapkan menjadi motivasi mendukung kesejahteraan perekonomian masyarakat. Selain itu, ada beberapa nampak dari ikan, yaitu ikan mengandung asam remata jenuh seperti omega 3, di mana kandungan pada omega 3 ini lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan nugget ikan. Yang pertama, minyak makan, lalu merica atau lada, tepung terigu, dan beberapa buah butir telur, lalu kaldu bubuk, cabai bubuk, garam, dan tepung maizena, lalu tepung, roti, atau tepung panir, bawang putih, bawang merah, daun sop, atau seledri. Terakhir, bahan utama yang dibuatkan dalam pembuatan nugget ikan adalah ikan tongkol. Mau pakai jenis ikan apa aja, bebas ya, bisa ikan tenggiri, ikan cakalang, dan sebagainya. Alasan kita memilih pemanfaatan ikan tongkol dalam pembuatan olahan nugget ikan ini adalah selain memiliki manfaat kandungan gizinya yang cukup memadai dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berperan penting bagi kesehatan kita, ikan tongkol juga merupakan salah satu komoditi hasil tangkapan utama yang cukup dominan di daerah pesisir belawan. Ikan tongkol relatif tidak ditemukan dan memiliki nilai ekonomis penting sejalan dengan minat pasar yang masih memilih tongkol sebagai andalan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang harganya pun masih relatif terjangkau. Setelah ikan dibersihkan, disisihkan, digilir halus, memakai blender ataupun bisa juga pakai cobekan yang penting sebisa mungkin sampai halus, kita masuk ke proses pembumbuan dan penggaraman. Kita pakai lada atau merica, kaldu bubuk, garam, dan tepung terigu secukupnya. Kira-kira ikan dengan tepung terigunya adalah 1 banding 4 atau bisa juga 1 banding 2 sesuai dengan selera. Nah, disini kita pakai juga bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan. Baru ini kita pemberian tepung maizena secukupnya beberapa sendok. Jangan lupa buat kasih telur, 1-2 butir telur dulu, step by step, baru diadon. Kira-kira sudah mulai kalis, berarti sudah cukup. Oh iya, setelah ikan tongkolnya melalui proses pembersihan, penyisihan duri-duri, dan bagian badan lainnya, ikan tongkol ini beratnya kira-kira 2 kg lebih dari berat awal ikan utuhnya adalah 4 kg lebih. Kita disini memakai 2 baskom dan dibagi 2 adonan ikannya. Jangan lupa cabai bubuk dan seledri. Setelah itu bisa dikukus, tunggu 15-20 menit, dan ini hasil jadi akhirnya adonan nugget ikannya yang sudah matang dikukus. Lalu bisa dipotong dan dibentuk sesuai dengan selera. Selanjutnya kita kasih ke adonan untuk balurannya, tepung terigu. Tapi kalau misalnya adonannya tadi kira-kira tepungnya sudah banyak, bisa di-skip langsung ke adonan telurnya ini. Ini telurnya kuning dan putih telurnya dicampur. Lalu setelah merata dicelupkan ke telur, kita nanti masukkan ke adonan baluran tepung panir. Di sini kita pakai panir yang butirannya lebih kasar, karena diharapkan pengen tekstur nuggetnya itu bisa lebih crunchy. Selanjutnya bisa kita goreng ke minyak yang sudah panas. Lalu kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan. Dan ini adalah hasil akhir dari nugget ikan tongkolnya yang sudah disajikan. Sekarang waktunya kita cobain nugget ikan tongkolnya. Semua setelah kami melakukan pembuatan nugget ikan ya, kami akan mencoba langsung kaya mana rasanya. Mau tau teman-teman? Enak dan burih. Enak, empuk dan crunchy. Sekian video dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!